Tongkat Pemindah Komik ini lucu sekali loh, kamu punya enggak? Kalau enggak punya, kamu boleh pinjam Barusan bilang apa? Coba ulangi Aku bilang, kalau kamu enggak punya, kamu boleh pinjam Jayaan, kamu serius mau meminjamkan komik itu? Mustahil Kenapa kamu bilang seperti itu? Memangnya aku enggak pernah pinjamkan komik Kamu serius nih? Iya Terima kasih banyak Bikin kaget saja, ternyata bisa juga hal semacam ini terjadi Padahal enggak ada hujan, enggak ada badai Ya aduh, ya akut Bikin kaget saja, ternyata bisa juga hal semacam ini terjadi Ya, tapi karena ini punya Jayaan, jadi jangan sampai kotor ya Ingat itu Ya Tidak ada hujan atau badai, tahu-tahu Jayaan meminjamkan komiknya Ini benar-benar hal yang langka Sangat-sangat langka Jalan ceritanya bagus tidak? Jalan ceritanya bagus Iya, ini lucu sekali Hah? Padahal kan sudah aku peringkatkan Bukan aku, dari awal halaman ini sudah begini Aku enggak peduli Aku enggak mau tahu, pokoknya aku mau lapor ke Jayaan Hah? Jayaan Sunil Doremon Padahal kan bukan aku, ini pasti ular Sunil Iya, iya, aku mengerti Tongkat pemindah Tongkat pemindah? Caranya, siapkan dulu tisu atau kertas Dan setelah ini Wah, semua kotorannya pindah ke tisu Selesai Wah, hebat Benar-benar jadi bersih Apapun bisa dipindahkan Wah, oh iya Kalau lubang ini, sebelum ketahuan ibu Coba saja Baiklah Berhasil Bagus, bagus Ini hebat Aku mau coba lagi ke benda yang lain Oke, aku pinjam komiknya ya Iya Ya, gosong deh Ibu, jangan khawatir Wah, sedikit pun tidak ada bekasnya Hebat kan? Hah? Ini kan koran baru, ayo belum baca sama sekali Baiklah, kalau begitu dibuang saja Nah, sudah beres deh Wah, praktis sekali Alat ini sangat berguna Ya, padahal hari ini kan aku pakai stotu baru Serahkan saja pada aku Hah, Nobita Ini caranya Tinggal dipindahkan saja Nah, silakan Terima kasih banyak, Nobita Tongkat pemindah Hebat kan? Menurut kamu tas ini bagusnya dihias dengan gambar apa ya? Apa saja bisa kalau pakai ini Serahkan pada aku Aku suka sekali dengan gambar anjing ini, Nobita Oke Baiklah Nah, sudah selesai Wah Kalau bisa gambarnya saja, tulisannya tidak usah Kalau itu sulit sekali Kalau begitu Kalau ini semua bagian tidak apa-apa Oke Baiklah, yang ini Lalu motif yang baru Bagus Nobita, terima kasih ya Hah? Apa itu? Hah? 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 Maaf-maaf, segera aku kembalikan nanti Dengan tongkat ini Banyak yang bisa dilakukan Hehehe 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 Hey Nobita Suneo bilang kamu mengotori komiku dengan coklat Apa itu benar? Hehehe Hehehe Itu bohong Komiknya sama sekali tidak kotor kok Hehehe 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 Aku tidak bohong Hehehe Ya baiklah, baiklah Kalau begitu aku mau lihat Mana buktinya Hehehe 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 Jadi itu sebabnya Dia minta komiknya sekarang Aduh Padahal aku kan belum selesai baca Hehehe 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 Bagaimana? Tidak ada halaman yang kotor kan? Kamu benar Hehehe 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 Tapi siapa tau kotorannya setelah ini Hehehe Apa? Yah Kamu benar Lebih baik aku ambil lagi saja Hehehe Yah Untung saja komik kamu bisa kembali dalam keadaan utuh seperti semula Tadi itu aku sudah khawatir sekali loh Jayen Hehehe Keterlaluan Keterlaluan Hehehe Aya Jayen Sebenarnya waktu tadi komiknya diambil sama Nobita aku belum selesai baca Aku pinjam lagi dong Oh boleh saja Terima kasih Hehehe Kali ini aku akan hati-hati dan baca dengan santai Aku pulang Hehehe Hehehe Kenapa kolamnya bisa ada di tengah jalan? Hehehe 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 Duh Anak sekali Padahal aku yakin ini bukan mimpi Hehehe 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 Lewat belakang saja Hehehe Dari tadi kecebur terus Yang penting komiknya selamat Hehehe 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 Dengan ultra stopwatch Aku hentikan waktu sementara Bagus Sekarang kesempatan kita Hehehe Hehehe Ini Hehehe Ini kertasnya Hehehe Baiklah Ayo kita ambil semua Hehehe 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 Beres Ini Aku kembalikan Dadah 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 Hehehe Hehehe Kembali normal Hehehe 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 Haa Untunglah komiknya gak kotor Masih putih Hehehe 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 Sekarang Sunio akan rasakan akibatnya Ayo cepat pulang Dan kita baca lagi Hehehe 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 Hari ini tutup Iya Maaf Ini tiba-tiba Aku minta maaf Kami harus tutup untuk sementara Yah Padahal kami datang dari jauh Paman Ada masalah Iya Sebenarnya Oh Hah Ternyata dinding ini penyebabnya Iya Hari ini pekerjanya masuk angin Jadi aku terpaksa tutup lagi Kalau dindingnya polos begini Nanti para pelangganku pasti marah-marah Ah Doraemon Kalau begitu Percayakan saja pada kami Kami akan buatkan macam-macam lukisan yang terkenal Dari seluruh belahan dunia Pintu kemana saja Pintu kemana saja Jangan berisik ya Jalan penembus tembok Hebat Hebat Kita berhasil Oke Ketempat selanjutnya Hebat 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 Wajahnya jelek Hebat Tapi lukisan ini terkenal lho Hebat Hebat Wah 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 Yang ini besar sekali Wah 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 Yang ini besar sekali Wah 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 Hebat 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 Tapi tetap yang paling cocok untuk pemandian umum adalah Gunung Fuji. Ah, padahal aku sudah susah payah. Tongkat Kota Kejutan Shizuka Ah, Suneo? Hehehe, silahkan. Hah? Apa ini? Memangnya kenapa dengan kotak ini? Ini kan kotak kejutan. Kamu gak kaget? Memangnya ada orang yang kaget dengan tipuan begini? Ah, gak seru ah. Eh, itu Nobita. Kesempatan bagus nih. Hei, Nobita! Ya, Suneo, Shizuka. Kalian sedang apa? Nobita, coba kamu buka deh. Hah? Apa ini? Kucing hatu! Hah? Dia sampai benar-benar kaget. Nobita memang beda. Reaksinya luar biasa. Hehehe, Doraemon! Hehehe, ada apa kamu kenapa? Kucing, kucing hantu muncul dari kotak. Bang, begitu. Maksud kamu kucing muncul dari kotak? Jangan bilang kalau itu cuma kotak kejutan. Hah? Kotak kejutan? Suneo keterlaluan! Pinjamkan aku kotak seperti itu dong! Aku mau balas perbuatan, Suneo! Kalaupun aku punya, cara itu tidak akan berhasil. Hah? Kok begitu? Karena yang masih takut sama kotak itu, paling-paling cuma kamu sendiri saja. Hmm? Hmm? Ya ampun. Hmm? Tongkat kotak kejutan! Tongkat kotak kejutan? Kalau kotak kejutannya sekecil ini sih, siapapun pasti tidak ada yang kaget. Bukan, bukan. Apapun yang disentuh tokat ini akan jadi kotak kejutan. Apapun? Apapun yang bisa dibuka. Misalnya... Coba kamu buka. Laci meja ini. Suara apa itu barusan? Nobita! Suara barusan! Sedang apa namun di sana? Memangnya seseram itu. Ibu! Lacinya! Laci meja! Laci meja? Memangnya ada apa di sini? Laci meja! Loh... Sepertinya tidak ada yang aneh sama Suka. Hah? No? Nobita! Kamu sembunyikan lagi! Ternyata masih belum kabuk juga! Akhirnya malah dimarahi. Salah sendiri. Kenapa kamu sembunyikan? Oh iya! Aku mau beri kejutan ke ibu! Ini! Ibu! Airnya sudah mendidih nih! Hah? Ibu lupa! Air! Ini pasti berhasil untuk Sunil! Ini pasti berhasil untuk Sunil! Itu dia! Tapi benda apa yang bisa dibuka? Ibu lupa! Ini juga boleh! Sunil! Coba deh kamu buka kotak ini! Hah? Kenapa aku? Memangnya itu punya siapa? Jangan banyak tanya! Cepat buka saja! Tidak mau ah! Tunggu! Sebaiknya aku lebih cepat! Kalau tidak salah ini buku kan? Itu untuk aku! Dari siapa? Jangan-jangan dari anak perempuan Asik, 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 asik Ayo, buka, buka Tapi dari siapa ya? Dari penggemarku Aku penasaran deh Lihat, sebentar lagi dia buka Buka nggak ya? Aduh, bagaimana ini? Aduh, kenapa lama sekali sih? Apa itu? Cepat berikan Caca, caca ya Ya, sudah lah Aduh Aduh Sudah, kenapa? Aduh, kita harus bagaimana? Ayo, silakan diminum Ayo, buka Nobita, kamu mau? Wah, terima kasih Nobita, itu kan Bagaimana sih? Aku tahu Ternyata congkat itu Aku pinjam Aku pinjam Tunggu Kembali Popcorn Amara Marah-marah begitu Lebih baik energinya dipakai Mungkin itu bisa Topi Popcorn Kenapa tidak boleh? Aku sudah berpikir hal yang serius tahu Apa ini? Rasanya lega Apa ini? Kalau pakai topi itu Energi marah dari dalam tubuh Akan diserap untuk memasak popcorn Popcorn Enak Aku juga mau coba dong Rasa hatinya pas Masa kesal ku langsung hilang Selain itu jadi bisa makan popcorn yang enak begini Ini alat yang keren Sudah habis Aku masih mau lagi Kalau topinya dipakai orang yang sedang marah Nanti kita bisa buat popcorn yang baru lagi Nobita Nobita Jelaskan Apa ini? Masuk ke dalam Sepertinya ibu marah Itu artinya Kita bisa buat popcorn lagi Doraemon Kamu sedang apa? Ayo cepat duduk disana Sebelumnya pakai ini dulu ya bu Apa-apa ini Ibu tidak bercanda Rasanya jadi lega Kamu belajar yang rajin ya Nah ibu mau belanja dulu Ada banyak Doraemon Makin marah semakin banyak popcorn yang dibuat Selamat makan Aduh pedas Beda orang dan situasi mempengaruhi rasa Tapi aku masih mau coba dari yang lain Ayo kita cari orang yang marah Menyebalkan sekali Sunil Kalian tahu gak? Tadi Jayan merusak mainan yang baru saja aku beli Menyebalkan Jayan memang menyebalkan Lega nya Apa itu tadi? Energi marah kamu yang tadi sudah berubah jadi popcorn Nah bagaimana rasanya ya? Kamu mau? Mari makan Enak Rasa suprancis Iya dong Karena aku kan memang suka sekali dengan Prancis Ini hebat Setelah ini kita cari popcorn dari orang yang lain lagi yuk Yang rasanya enak dari orang seperti siapa? Bagaimana ya? Aku juga tidak tahu Siapa saja tidak masalah Yang penting dia sedang marah Anggap! Sepertinya Jayan orang yang tepat Tapi sepertinya sekarang dia tidak lagi marah tuh Kalau mau membuat Jayan marah sih itu urusan kecil Nah lihat nih Hehehehe Itu sih kita laluan Tenang saja Asal paketopi ini marahnya langsung dilengkap Susu Deo Apa bang? Bersiaplah Kamu yang mulai duluan Kok tidak keluar? Pasti marahnya hilang setelah memukul Suneo Sia-sia deh Siapa sih yang buang kulit pisang sembarangan disini? Jadi ini popcorn dari energi marahku? Kalau begitu Ayo kita habiskan sama-sama Warna ini Aroma ini Jangan-jangan sama seperti ini Ayo cepat makan Salah cepat makan Jangan sama seperti itu Ada apa? Enggak kok Rasa popcorn Jayan ini Saking enaknya aku sampai keluar air mata Menurutku lebih manas diberikan kepada orang yang belum pernah coba Aku setuju Sementara yang kita cari popcorn dengan rasa super Popcorn rasa super Tapi siapa yang bisa buat popcorn dengan rasa seperti itu? Terlaluan Mereka pikir rumahku ini apa? Itu Paman kami nari Aku tidak yakin kau rasanya enak Oke Kita coba saja Pinjam Berhasil! Entah kenapa aku jadi lega? Cuma segitu Nah Ayo kita cicipi Rasa ini Sungguh bubuk yang sangat sempurna Terlalu lezat Inikah popcorn yang rasa super? Aku bahagia Aku masih mau lagi Aku tahu Kita buat saja lagi yang banyak Seperti ini Iya Aku setuju Tapi masa kita sengaja buat paman kami nari marah lagi? Tidak usah begitu Kali ini kita tunggu saja Aku rasa ini sia-sia Kita mau menunggu sampai kapan? Yang tadi idenya bilang Mau menunggukan dari kamu, Nobita Buk? Buk? Sepertinya sekarang latihan Saogi Aku baru ingat Papaku pernah cerita Katanya paman kami nari itu jagonya main Saogi Di daerah ini belum pernah ada yang menang dari dia loh Kalau benar itu Kalau benar begitu kita kalahkan paman kami nari Dia pasti marah dan kita bisa dapat popcornnya Tapi siapa yang bisa menandingi paman kami nari? Aku tahu Roti penghapal Buku manual Saogi Dari buku manual Saogi ini Tempelkan roti penghapal Kalau aku hafal semua tori ini Aku bisa menang dari paman kami nari Kalian sedang apa? Mohon kerjasamanya Nyalimu besar juga Berani menantangku Karena aku kuat paman Aku harap begitu Sebelum permainan dimulai Skat Kamu boleh juga Bagus Skat Bahkan Doraemon yang sudah pakai roti penghapal pun Masih belum cukup kuat Kepalaku pusing Kenapa malah kamu yang emosi Doraemon? Aku minta waktu dulu Itu berarti Cara dari satu buku saja Belum cukup untuk mengalahkan paman kami nari Apa kamu gak punya buku yang levelnya lebih tinggi? Oh iya Kalau itu Ada Buku Saogi pasti menang Seri komplit Tempelkan rotinya pelan-pelan Ini dari lima jilid Maaf sebentar Banyak sekali Kamu sedang lapar ya Skat Masih belum bisa Harus tambah lagi Ini Kamu harus tahan lagi Tapi aku sudah kenyang sekali Sudahlah cepat Tinggal satu potong terakhir Oke Giliranku Sudah selesai makanya Ya Aku makin lebih dari cukup Baiklah Skakbat Ini skak Permainan ini aku yang menang paman Ayo Marah Marah dong Aku terima Tapi paman kan kalah Kenapa tidak marah Dari sebuah kekalahan Seseorang bisa belajar untuk lebih baik Karena itu Kekalahan tidak pantas dibalas dengan kemarahan Paman kami nari Pemikirannya luar biasa Gagak deh Kita pulang yuk Permisi Kenapa ini Aduh 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 Seseorang bisa belajar dari kesalahan juga kan Paman Maafkan aku Lihat ini Komponnya sampai sebanyak ini Asil Kita berhasil Kenapa sekarang rasanya begini Karena paman kami nari marahnya luar biasa Jadi yang gelur mempun dosong Ya Kau begini Baik Pertempuran Dora-Dora Genpei Berhenti Aku adalah musasi bau bengke Kartanya milikmu akan menjadi milikku Jangan lari Yositsune pun berkata Ilmu pedang yang kau pelajari dari Tenggu sejak aku kecil Jauh lebih kuat Kamu memang selalu banyak tahu Dekisugi Bahkan dia sampai tidak mengajak aku bicara sama sekali Dari tadi asuk ngobrol berdua dengan Dekisugi Yang paling seru adalah saat dia dan pasukannya menuruni tebing Hidoyorigoe Mereka menuruni tebing dengan kuda dan langsung menyerang markas musuh Tentu saja musuh tidak menyangka mereka akan menyerang dari sana Dan akhirnya hari itu mereka menang kelam Apa itu Hidoyorigoe atau Ori-Orikawe Siapa yang peduli dengan cerita itu Rasanya aku ingin baca bukunya juga Tidak boleh Hari ini sudah janji main di rumahku kan Daripada baca buku sejarah kan lebih asik baca komik Ayo kita baca sama-sama Ayo kita baca Berhenti Doraemon Aku mata kaya ini Aku cuma bilang kalau dia kurang berlarangan Tahu-tahu dia jadi begini Wah lucu Seenaknya saja menendang wajahku Aduh duk Aduh duk Jangan lakukan itu Mobita Aduh duk 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 Dia benar-benar kuda yang pemarah Sebenarnya tidak seperti itu Sekarang kita dimana Tidak tahu Sepertinya ini di Jepang tahun 800an Kita mundur ke waktu yang jauh sekali Kapan pun itu tidak masalah Yang penting cepat pulang Hah Itu dia kembali Ada yang menaikinya Berhenti 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 Aduh 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 Kamu bau pedang Kamu samurai Asli Sekarang kita di zaman Heian Tentu saja dia asli Kamu tidak apa-apa Nobita Kalian ini sebenarnya siapa Kenapa ada rakun bisa bicara Aku itu bukan rakun Ya 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 Maafkan aku kalau salah Maaf ya Aku sedang buru-buru Selamat tinggal Bukannya tadi dari arah sana Hah Benar ya Aduh Aku berpisah dengan teman-temanku Kau malah mirip Nobita Kasihan dia Setidaknya kita bantu saja Sampai bertemu temannya Kalau sama Sisuka Tiba-tiba dia langsung patuh Terima kasih ya Umatake Wah aku tertolong Kebetulan aku punya hadiah Asik Sekarang sih tidak ada Nanti saja Ngomong-ngomong Kamu tadi yakin lewat sini Mungkin jalan yang itu Ah bukan bukan Mungkin lewat sana Kok tidak yakin sih Wah indahnya Tapi sepertinya Umatake juga sudah kelelahan Bagaimana kalau kita istirahat dulu Setuju Lagi-lagi Umatake bersikap manja ke Sisuka Tapi begitu kan bagus Kalau begitu aku mau siapkan makan siang dulu ya Gadis kecil itu siapa namanya? Sisuka Sisuka Minamoto Minamoto Minamoto? Namanya seperti nama aku Nona Sisuka Memangnya nama paman Minamoto juga Jangan panggil paman dong Baiklah kalau begitu Aku adalah Minamoto Nokuro Yoshitsune Aku Nobita Nobi Salam kenal Dengar aku ini Yoshitsune loh Yoshitsune Minamoto Memang kamu tidak tahu Siapa itu? Baru kali ini ada orang yang tidak terkejut Biar mudah aku panggil paman Yosi saja Jangan panggil aku paman dong Oke Yoyo Ya 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 Terserah kamu saja deh Hei Hei Ayo kita makan Ya Ini dibuat dari ekstrak evolusi tanaman Selamat makan Enak Itu ada gratin dan ramen Silahkan beli saja yang kamu suka Yoyo Gratin? Ramen? Kok Yoyo? Karena namanya susah jadi Yoyo saja Oh begitu Silahkan Yoyo Yang itu namanya pizza Kenapa ada tali seperti ini? Kalau itu namanya keju Rasanya enak kok Keju? Panas-panas Pelan-pelan dong Siapa itu? Mungkin teman-temannya Yoyo Bukan Mereka bukan teman Mereka Heike Tempe Bukan tempe tapi Heike Di zaman ini ada perang besar antara Genji dan Heike tahu Cuma orang aneh yang makan siang di tempat seperti ini Aneh kenapa? Ini kan cuma piknik biasa Orang-orang di zaman ini kan tidak mengerti budaya zaman kita Diam Kalian, segilah Ternyata benar Mereka orang-orang Genji Kalau bisa menangkap mereka imbalannya pasti besar Silahkan kalian serang dari mana saja Heike Mereka Aduh bukan 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 Siaplah Untung tepat waktu Tunggu saja nanti, mundur! Untung ada kamu, Benke. Kau tahu aku di sini? Kamu bilang Benke. Jangan-jangan, Yoyo itu. Minamoto no Yoshitsune. Kalian tahu? Pasti tahu kan? Memang aneh rasanya kalau kalian tidak pernah dengar nama itu. Nobita, kamu tidak boleh memanggilnya dengan nama Yoyo. Kenapa? Kan nama begitu jadi lebih mudah diingat. Kamu ini selalu saja... Ya, tapi tidak sama seperti yang aku bayangkan. Kenapa Tuhan bisa sampai ke tempat seperti ini? Kita harus membawa prajurit ke garis pertahanan musuh. Ya, kamu benar. Ngomong-ngomong, aku sudah janji sama kalian. Aku akan memberikan hadiah. Ya, kali ini tidak perlu naik kuda aneh itu. Ayo, silahkan. Ha? Tulang kering? Itu bagian berbahaya. Hah? Ternyata rumor kelemahan Benke itu benar. Sedikit-sedikit parah. Bikin rapat saja. Oh, kamu sudah sadar? Oh, aku mimpi ada kuda aneh. Lihat, jejak kereta kuda mereka mengarah ke desa itu. Itu artinya... Aku tahu, ada yang pindah. Bukan itu. Artinya kita tahu musuh ada di sana. Bu! Maaf merepotkan. Begini, Tuan. Sebenarnya kami berniat menuju ke Pantai Suma, tapi kami tersesat. Kalau dari desa ini, jaraknya 2 ri. 2 ri ya? Kakek, kalau lewat Hiodorigoe? Jangan ikut campur. Hah, itu benar. Tidak jauh dari sana, kalian akan temukan tebing Hiodorigoe. Kalau seekor rusa, mungkin bisa menuruni bukit terjal itu. Tapi kalau kuda, mustahil. Benarkah? Memangnya kalian mau cari apa di Pantai Suma? Di sana ada markas Heike. Ini markas Heike, di depannya laut. Rencana kami menyelinap dari sisi belakang mereka. Kemudian kami akan mengepung mereka dari sisi barat dan timur. Seharusnya sih begitu. Tapi karena Tuan kehilangan arah, saat ini kami terpisah dari unit utama yaitu 70 pasukan berkuda. Tidak ada waktu lagi. Kita harus bergabung dengan mereka. Semakin cepat bertemu, semakin baik. Semangat ya, Yoyo. Nah, sekarang kita bisa pulang. Kakek, terima kasih banyak. Apa di sini sudah lama tidak hujan? Benar. Maka dari itu Pantai kami gagal. Kami sedang kesulitan. Air ya? Kalau masalah ini, sepertinya aku juga tidak bisa membantu. Seandainya hujan turun satu hari saja. Kita harus bantu mereka. Baiklah, tapi dengan cara lama. Apa maksudnya dengan cara lama? Musik mulai! Ayo, menari, menari. Kok tiba-tiba malah disuruh menari sih? Aduh, aku malu. Itu tarian untuk minta hujan. Sepertinya tidak akan berhasil. Aduh, ini mau sampai kapan? Aku malu nih. Selagi mereka semua sibuk... Kotak cuaca! Sekarang tinggal masukkan gambar hujan. Mulai! Ternyata hujan yang benar-benar ku. Indahnya. Aku mau minta Doraemon untuk ganti baju lagi, ah. Kamu lebih cocok loh pakai itu. Baiklah, sekarang waktunya berangkat. Loh, Shizuko ku tidak ada ya? Apa? Ini sebutakan Shizuka. Lepaskan aku! Kamu kan bagian dari Genji, jadi sudah mengerti kan? Kalian salah. Coba sebut siapa namamu. Namaku Shizuko Minamoto. Minamoto? Sudah jelas kamu itu keluarga Genji. Nama kamu sendiri saja tidak tahu. Hahaha, lucu sekali. Ayo jalan yang cepat. Nona Shizuka pasti dibawa ke markas Heiken. Menurutku lebih baik kita bergabung dulu dengan unit utama, lalu kita bergerak ke satu. Ya, aku mengerti. Semoga Shizuka baik-baik saja. Apapun caranya, kita harus selamatkan dia. Tumatake, lewat Shizuka sekarang bergantung pada kita. Berjuanglah! Kira-kira kita dapat hadiah apa ya? Pasti banyak sekali. Aku tidak boleh diam saja. Ah, Yufo! Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Wah, hampir saja. Tapi, Yufo itu apa sih? Aku juga tidak tahu. Tapi, kenapa kita lihat ke langit? Yoyo juga jadi lebih berani kalau situasinya begini. Dia kan Yoshitsune Minamoto. Hanya kamu yang belum tahu kalau dia memang orang hebat. Kita sudah dekat. Setelah melewati celah itu, musuh ada di depan mata kita. Ya! Tuan! Ada apa lagi? Jalannya bukan ke sana. Kita lurus ke depan. Ah, iya. Ah! Ah, ini aneh. Kenapa malah muncul di sini? Tuan! Tidak salah lagi. Pasti ini tebing Hidoyori Goe yang sangat berbahaya itu. Jadi di sini Hidoyori Goe? Artinya pertempuran itu sebentar lagi. Dan kemenangan untuk Yoshitsune. Gawat! Kenapa aku selalu salah jalan sih? Ah! Markas musuh. Lihat! Pasukan Heike ada di depan mata kita. Oh, ini. Kalau menuruni tebing ini. Pasti mustahil, kan? Ya, mustahil. Kamu yakin tidak bisa? Sudah jelas itu mustahil. Ayo, kita cari jalan putar setnya. Bagaimana ini? Kesejarahnya tidak sama. Tapi Shizuka... Nobita. Doraemon. Tolong aku. Ya sudah terserah. Kita berdua saja yang pergi. Dengan balik-balik babu. Ah, balik-balik babunya. Kenapa menghentikan aku, Yoyo? Jangan gegabah. Kalian bisa terluka. Tapi yang tadi itu alat untuk terbang tau. Percuma dijelaskan. Mereka tidak mengerti. Wah, wajib. Wah, wajib. Wah, wajib. Wah, wajib. Wah, wajib. Wah, wajib. Kasian, lalu kan diri. Ya, kan? Bisa bersama-sama, gawat. Tenang dulu. Ada apa lagi? Ini situasi gawat. Kamu jangan bikin. Wah, wajib. Wah, wajib. Wah, wajib. Wah, wajib. Tidak berani lihat. Tapi, dia bisa menuruni tebing dengan baik. Eh? Dengar. Kalau kuda kaki satu saja bisa, maka kuda-kuda kita juga pasti bisa. Aku tidak akan kalah dengan Tuan Nobita. Semuanya! Ya! Hah? Apa? Itu? Itu makhluk apa? Mu-musuh? Angkep dia! Ya! Kamu luar biasa! Huh? Shizuka! Mabita! Umatake! Apa? Aku kira pasukan Genji yang datang. Ternyata anak-anak itu. Kita beri dia pelajaran! Ya! Ya! Hah? Burung Bulbul! Lucu sekali! Ha? 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 Oh, bukan. old Aah! Shizuka! Kamu banyak-bagi saja, kan? Terima kasih sudah datang. Tadi aku takut sekali. Nona Shizuka! Nona Shizuka! Syukurlah, Tuan Nobita juga. Kami semua khawatir. Maafkan aku, tapi aku yakin kalian pasti datang. Di sini bahaya. Kalian cepat pergilah. Ada kemungkinan bala bantuan Heike akan datang lagi. Iya, apa boleh buat? Hati-hati ya, Yoyo dan paman Benkei. Terima kasih. Tarian Nona Shizuka tadi sangat luar biasa. Dan Tuan Nobita juga tidak kalah hebat. Selain itu, pita hangat tadi juga lezat sekali. Bukan pita, tapi pizza. Baiklah, ayo pergi. Tuan, sebelah sini. Oh iya, maaf, maaf. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Untung kita selamat. Dekisugi? Ya, aku bawakan buku tentang Yoshitsune yang tadi aku ceritakan. Buku Yoshitsune? Itu Yoyo. Lihat ini. Ini kan? Memangnya kenapa? Bukan apa-apa kok. Ya, aku lupa menagi hadiahnya. Serangan mendadak kapal selam Nobita. Serangan mendadak kapal selam Nobita. Hari ini kami bertiga mau pergi ke pulau Yoyohan lho. Oh iya? Tapi kalau kamu pilak begitu bagaimana ya? Ya, sudah pasti. Nobita gak ikut. Padahal seru banget. Langit biru, laut biru. Lalu di pantai yang terpencil kita bakar gerang Zazae dan Awabi. Bakar Zazae dan Awabi di pantai? Daging Awabi yang tebal mau dibuat salsimi atau stik juga lezat. Apalagi kalau dipanggang pakai mentega. Makan itu sesering apapun di dalam bulan selalu terasa lezat. Yuk kita pergi ah. Kalau di sini terus nanti pilaknya nular. Semoga cepat sembuh. Cepat sembuh ya Nobita. Terima kasih. Memang sayang banget ya. Tapi kalau memang pilak mau bagaimana lagi? Ya, itu benar. Kenapa sih? Aku kan juga mau makan itu. Stikkerak Awabi. Tapi aneh lho. Kok Sunia mengajak kamu ikut pergi ke pilanya? Salah! Dia tahu kalau aku sedang pilak. Makanya dia berlagak mau mengajak aku. Dia memang orangnya begitu. Itu setegah sekali. Gimana ya? Perlengkapan kapal selam radio kontrol. Mainan? Aku kan mau nyawabi. Nah, coba lihat dulu. Nah, periskopnya kita pasang di sebelah sini. Oke. Aku pergi dulu ya. Doraemon! Hmm, kapalnya taruh di sini. Sudah siap. Ayo kita mulai. Ayo kita pergi ke Pulau Yojohan. Hah? Kamu serius nih? Coba kamu lihat dulu. Hah? Ini kan? Benar. Benar. Kita akan mulai perjalanan dengan kapal selam dari sungai ini. Singkatnya, sekarang kamar ini adalah kokpit utama kapal selam. Karena sungainya terhubung dengan laut. Benar juga. Kita bisa ke Pulau Yojohan. Tepat sekali. Kapal Nobita, turunkan periskop. Kecepatan penuh. Berangkat. Jump, Kapten. Nobita? Doraemon? Ada semangka nih. Mau makan sama-sama tidak? Sekarang tidak mau dulu, Bu. Loh, kok aneh? Atau zaman-zaman mereka sedang sakit perut ya? Itu apa ya? Mana? Coba lihat. Bendungan. Kita bisa jatuh. Cepat menghindar. Bagaimana caranya? Kita jatuh. Mana kapalnya? Jangan-jangan rusak. Wah, sungainya jadi luas sekali. Kita sudah dekat dengan laut. Oke, ayo kita angkat periskopnya. Siap, Kapten. Ada apa, Nobita? Tidak, kok. Ternyata cuma buruk camar. Bikin target saja. Berhasil! Kita sampai ke laut. Selanjutnya ke Pulau Yojohan. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana kalau hari ini kamu istirahat dulu? Kalau pilaknya makin parah, nanti bisa demam lho. Tapi perjalanan kita ke Pulau Yojohan kan masih jauh. Tenang saja. Kita bisa pakai peta ini. Kalau rute perjalanan menuju Pulau Yojohan, kita tandai seperti ini. Esok pagi pasti kita sudah sampai. Hebat, hebat. Aku sudah tidak sabar. Nobita, pulaunya sudah kelihatan. Yang benar. Wah, indahnya. Tidak salah lagi, kita Pulau Yojohan. Oke, maju tenaga penuh. Aduh, kenapa sih harus aku yang pergi mengubur sampah-sampah ini? Dari pada repot di sini saja deh. Buang sampah di laut, ini tidak bisa dimaafkan. Rasakan rudal tinta gurita ini. Tembak! Nek, ayo! Nek, ayo! Aduh! Aduh! Aduh, ambil lagi! Ya, rasakan tuh! Haa? Sunil, kamu kenapa? Sepertinya aku diserang gurita yang galak. Apa itu? Kamu mengarang cerita ya? Tapi sudahlah kita cari kerat awal biyuk. Dia seperti putri duyung. Aku bisa buat itu. Karena alat ini kapas selamnya bisa membuat bayangan dari slide gambar ini. Aku sampai ikutan kaget Doraemon. Aku gak bohong. Tadi itu putri duyung asli. Masa sih? Kamu yakin tidak salah lihat? Bentar. Masih ada satu kejutan lagi. Loh, mana duyungnya? Master Rao. Oh iya, sekarang lebih baik kalau kita cari kerang awabi. Nah, ini dia. Kerang awabi, di mana kamu? Ada. Mana? Coba aku lihat. Ya, silakan. Bukan. Yang itu sesai, Zai. Tapi kalau dibakar sama-sama enak rasanya. Aku mau, aku mau. Oke, kita pakai itu. Wah, banyak sekali. Tapi awabinya belum dapat. Oh iya. Dengan ini kita periksa lebih jelas. Wah, ketemu. Di antara batu itu. Wah iya, ada. Kamu harus bisa mengait kerang-kerang itu. Melalui celah-celah batu yang sempit. Kalau lepas, kerangnya akan terprosok. Aku tahu. Hanya ada sedikit celah antara batu dan awabi ini. Bikita, kamu jangan gugup. Nah, sedikit lagi. Sekarang. Ya, terakhir, terakhir. Terakhir. Aku yakin tadi itu gak salah lihat. Harus dipastikan. Loh, kok berhenti? Hmm? Ada apa? Suneo. Loh, dia pergi. Manahal cuma mainan. Tapi bisa dapat kerang sebanyak ini. Hebat juga ya. Wah, kerang awabi kita diambil Suneo. Seenaknya saja. Lobita, ayo kita rebut lagi. Ya, pasti akan ku rebut lagi. Itu awabi kita. Loh, siapa yang menarikmu? Aduh, apa ini? Oh, tidak. Ya, berhasil. Selamat datang, kapal-kapita. Terima kasih, kerja yang bagus. Semuanya sudah matang nih. Awabi bangga pentingga. Selamat makan. Awabi memang enak. Kita lupa kembalikan celana renangnya, Suneo. Mana?